Evolusi kapal laut mencerminkan perkembangan teknologi, kebutuhan perpegangan dan penjelajahan manusia. Perjalanan panjang dari kapal-kapal sederhana hingga kapal modern yang canggih melibatkan berbagai inovasi dan adaptasi terhadap kondisi alam dan kebutuhan manusia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai evolusi kapal laut dari awal penciptaan hingga zaman modern. Di ensiklopedia halaman tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Kapal Primitif Kapal Primitif adalah tahap awal dari perkembangan teknologi mariti manusia. Pada masa ini, perahu-perahu sederhana digunakan untuk transportasi dan penyeberangan perairan kecil seperti sungai, danau, dan perairan pesisir. Kapal-kapal Primitif dibangun dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Dan desainnya sangat sederhana namun efektif untuk kebutuhan pada masa itu. Rakit kayu Rakit kayu Merupakan bentuk paling sederhana dari kapal primitif, dibuat dengan mengikat batang kayu atau bambu menggunakan tali dari tanaman atau serat. Kano kayu Salah satu bentuk kapal paling awal yang ditemukan di berbagai peradaban adalah kano, terbuat dari salah satu batang pohon besar yang dilubangi. Teknik ini memanfaatkan daya apung alami kayu dan cukup kuat untuk membawa beberapa orang melintasi sungai atau pesisir. Contohnya yaitu perahu pirokwe, yang banyak digunakan oleh penduduk asli Amerika di sepanjang sungai Mississippi, merupakan bentuk dasar dari kano. Penggunaan layar dan dayung Pada masa pernah sejarah ini, inovasi dayung muncul sebagai alat penggerak utama untuk kapal. Meski layar belum sepenuhnya digunakan secara luas, beberapa perahu primitif mungkin sudah mulai memanfaatkan kain atau kulit sebagai layar sederhana untuk membantu menggerakkan perahu ketika ada angin. Kapal Mesir kuno 3.000 sebelum masehi sampai 1.100 sebelum masehi Penadaban Mesir kuno adalah salah satu penadaban pertama yang mengembangkan kapal untuk navigasi di sepanjang sungai Nil. Kapal Mesir terbuat dari bahan lokal, seperti bulu papirus, dan perkembangan menjadi kapal kayu yang lebih besar dan lebih kuat untuk perdagangan dan peperangan. Berikut adalah beberapa kapal Mesir kuno yang terkenal telah ditemukan oleh arkeolog dan memberikan wawasan tentang teknologi maritim yang digunakan di peradaban ini. Kapal-kapal Mesir kuno terutama digunakan untuk pelayaran di sepanjang sungai Nil, tetapi juga untuk perjalanan jarak jauh laut merah dan mediterania. Kapal Kufu adalah salah satu kapal paling terkenal dari Mesir kuno, ditemukan di dekat piramida Bezergiza pada tahun 1954. Kapal ini dianggap sebagai kapal seremonial yang kemungkinan besar dimaksudkan untuk membantu Firaun Kufu dalam perjalanan ke alam baka. Kapal ini ditemukan dalam keadaan terurai, tetapi telah direkonstruksi dan sekarang dipajan di musim kapal Kufu di dekat piramida Bezergiza. Kapal Plun adalah kapal perdagangan yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk berlayar ke Tanah Plun sebagai lokasi yang diakini berada di Afrika Timur, mungkin di sekitar Somalia atau Erytera Modern. Ekspedisi terkenal ke Tanah Plun terjadi selama masa pemerintahan Ratu Hatshepsut sekitar 1479 sampai 1458 sebelum masehi, yang diabadikan dalam relief di Kuil Diyar El Bahari. Kapal Sensure III Kapal ini ditemukan di Dasyur dan dipercaya sebagai kapal yang digunakan oleh Firaun Sensure III, dari dinasti ke-12 sekitar tahun 1878 sampai 1839 sebelum masehi. Kapal-kapal ini ditemukan dalam keadaan terurai, tetapi sisa-sisanya memberikan informasi penting tentang teknologi kapal Mesir kuno. Kapal Dasyur Kapal lain yang ditemukan di Dasyur adalah serengkain kapal yang berasal dari masa kerajaan tengah Mesir, sekitar 1850 sebelum masehi. Kapal-kapal ini ditemukan di dekat kompleks makam, yang menunjukkan bahwa kapal tersebut mungkin digunakan untuk ritual keagamaan dan seremonial. Selain kapal seremonial, Mesir kuno juga menggunakan kapal perang untuk melindungi perbatasan dan melakukan penaklukan. Meski tidak ada kapal perang Mesir kuno yang selama secara utuh hingga saat ini, ada banyak bukti dari relief dan lukisan yang menggambarkan kapal yang digunakan untuk tujuan militer. Kapal Fenisia Fenisian dikenal sebagai pelaut ulung dan perdagangan, mengembangkan kapal yang tahan lama dan sangat efektif untuk perdagangan jarak jauh di Mediterania. Bangsa Fenisia dikenal karena kemampuan mereka membangun kapal cepat dan tahan lama, yang digunakan untuk perdagangan dan penjelajahan laut yang luas. Kapal-kapal perdagangan Fenisia dirancang untuk membawa barang dalam jumlah besar dan melakukan perjalanan panjang. Mereka dikenal karena menjelajahi Mediterania hingga ke wilayah seperti Spanyol, Afrika Utara, dan bahkan Inggris. Fenisia juga mengembangkan kapal perang yang tangguh, yang dilengkapi dengan lambang kuat dan kemampuan manuver yang cepat. Mereka sering digunakan dalam pertempuran laut atau untuk melindungi kapal-kapal degang mereka. Fenisia dikenal karena penggunaan layar latin, segitiga, yang memungkinkan kapal mereka bergerak melawan arah angin, inovasi besar dalam teknologi pelayaran. Kapal Yunani kuno, 800 sebelum masehi sampai 300 sebelum masehi Yunani kuno dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, sangat bergantung pada kapal untuk transportasi, perdagangan, dan perang. Salah satu inovasi terbesar mereka adalah Terireme, kapal perang yang sangat cepat dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh kapal Yunani kuno yang ditemukan oleh arkeolog. Yang pertama yaitu kapal Kerenia atau Kereniasip. Kapal Kerenia adalah salah satu kapal Yunani kuno yang paling terkenal dan terpelihara dengan baik. Kapal ini ditemukan di dekat pantai kota Kerenia di Siprus pada tahun 1965 dan berasal dari abad keempat sebelum masehi. Sisa-sisa kapal Kerenia sekarang dipanjang di museum kapal Kerenia di Siprus dan sebuah replika dari kapal ini telah dibuat untuk penelitian dan pameran. Kapal Mazotos adalah kapal dagang Yunani kuno yang ditemukan di lepas pantai Mazotos, Siprus pada tahun 2007. Kapal ini diperkirakan tenggelam pada abad keempat sebelum masehi selama pelayaran di laut Mediterania. Meskipun kapal ini belum sepenuhnya digali, banyak ampora dan bagian lambung kapal yang telah ditemukan memberikan wawasan tentang desain kapal dan praktik perdagangan Yunani kuno. Kapal Antikitera Kapal Antikitera adalah kapal dagang Yunani yang tenggelam di dekat pulau Antikitera di Yunani sekitar abad ke-1 sebelum masehi. Penemuan kapal ini menjadi salah satu yang paling terkenal karena muatan yang dibawa termasuk mekanisme Antikitera. Perangkat mekanik kuno yang dianggap sebagai salah satu komputer analog pertama di dunia. Kapal ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh penyelam Spons dan telah menjadi salah satu penemuan arkeologi maritim paling signifikan. Mekanisme Antikitera yang ditemukan di kapal ini masih menjadi bahan penelitian hingga hari ini. Kapal Romawi kuno, 500 sebelum masehi sampai 476 masehi Bangsa Romawi mengadaptasi banyak teknologi pelayaran dari bangsa Venisia dan Yunani. Tetapi mereka mengembangkan armada kapal besar yang memainkan peran penting dalam peluasan kekaisaran Romawi. Romawi menggunakan kapal-kapal untuk tujuan militer, perdagangan, dan administrasi kekaisaran. Beberapa kapal Romawi yang ditemukan oleh arkeolog memberikan wawasan tentang teknologi maritim Romawi serta peran kapal dalam perdagangan, perang, dan eksplorasi. Kapal Nemi Kapal Nemi adalah dua kapal besar yang ditemukan di Danau Nemi dekat Roma dan dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi maritim terbesar dari zaman Romawi. Kedua kapal tersebut kemungkinan besar digunakan oleh Kaisar Chaligula untuk tujuan seremonial atau rekreasi. Kedua kapal ini ditemukan pada tahun 1930-an, tetapi sayangnya hancur selama Perang Dunia II. Namun foto-foto dan gambar dan beberapa artefak masih bertahan dan memberikan kita informasi tentang desain dan fungsinya. Kapal Perang Terry Rame Romawi Romawi juga menggunakan Terry Rame, yang mereka adopsi dari Yunani. Terry Rame adalah kapal perang dengan tiga baris dayung di setiap sisi, yang digunakan dalam pertempuran laut. Meskipun tidak ada Terry Rame Romawi yang sepenuhnya selamat, banyak bukti tentang kapal ini berasal dari catatan sejarah dan penggambaran seni. Terry Rame Romawi berperan penting dalam pertempuran Aktium pada 31 sebelum masehi, di mana armada Octavianus atau Kaisar Agustus mengalahkan armada Cleopatra dan Mark Antony. Kapal Viking 800 Masehi sampai 1100 Masehi Viking dari Skandinavia dikenal sebagai pelaut dan penjelajah ulung yang menjelajahi pantai Eropa, menyerang dan mendirikan koloni di tempat-tempat seperti Inggris, Irlandia, Islandia, dan bahkan Amerika Utara. Longship Kapal Viking yang paling terkenal adalah Longship, kapal panjang yang dirancang untuk kecepatan dan kemampuan navigasi yang luar biasa. Longship menunjukkan Viking menjelajahi lautan terbuka dan masuk ke perairan dangkal untuk menyerang atau berdagang. Kapal Gogstan adalah salah satu kapal Viking yang paling terkenal dan terawetkan dengan baik. Kapal ini ditemukan pada tahun 1880-an di sebuah kuburan kapal di Gogstan, Norwegia, dan dianggap sebagai contoh utama dari kapal Viking yang digunakan untuk perjalanan laut. Kapal Dao Arab dan Persia 200 Masehi sampai 1000 Masehi Di dunia Arab dan Persia, kapal Dao digunakan untuk perdagangan jarak jauh di sepanjang Laut Merah, Teluk Persia, dan Samudera India. Kapal-kapal ini memungkinkan perhadapan Islam melakukan perdagangan yang luas dengan Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara. Layar Latin Kapal Dao menggunakan layar latin, inovasi penting yang memungkinkan kapal bergerak lebih efektif melawan angin, memungkinkan perjalanan di samudera lepas. Kapal Tiongkok kuno, 200 Masehi sampai 1000 Masehi Di Asia Timur, terutama di Tiongkok, kapal-kapal besar seperti Jung dikembangkan untuk perdagangan dan militer. Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam navigasi laut yang inovatif. Kapal Jung memiliki lambung kapal yang kuat dan bersekat, yang membuatnya sangat tahan lama di laut lepas. Kapal ini digunakan untuk perdagangan di sepanjang jalur sutra maritim dan untuk eksplorasi jarak jauh. Pada periode ini, Tiongkok mulai mengembangkan kompas magnetik yang menjadi alat navigasi penting bagi pelaut-pelaut mereka di masa mendatang. Karak dan Karavel, 1400 sampai 1500 Masehi Di Eropa, terutama oleh bangsa Portugis dan Spanyol, kapal besar seperti Karak dan Karavel dikembangkan. Ini memungkinkan penjelajahan samudera yang lebih luas, termasuk penemuan rute laut ke India dan penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Era penjelajahan dan kapal layar, 1500 sampai 1800 Masehi Pada era ini, kapal layar menjadi penggerak utama perdagangan dan penjelajahan global. Ini adalah masa ketika bangsa-bangsa Eropa berusaha menemukan rute laut ke seluruh dunia, menjalin hubungan perdagangan dan mendirikan koloni. Galeon, 1500-an, digunakan oleh Spanyol dan Inggris untuk perdagangan transatlantik dan perangan. Galeon memiliki beberapa dek dan menara meriam, serta sering digunakan dalam ekspedisi jarak jauh. Kapal perang lini, 1600 sampai 1800, kapal-kapal besar dengan banyak dek senjata, digunakan dalam pertempuran laut oleh negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, dan Spanyol. Kapal ini sangat penting dalam peperangan laut Eropa, termasuk dalam pertempuran terkenal seperti Trafalgar. Clipper, 1800-an, kapal layar cepat yang digunakan untuk perdagangan. Clipper sering digunakan untuk perdagangan teh antara China dan Inggris, serta untuk transportasi emas selama demam emas di California. Revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, memicu inovasi teknologi di berbagai bidang, termasuk manufaktur, transportasi, dan komunikasi. Penemuan mesin uap oleh James Watt pada 1769 menjadi salah satu tonggak utama yang membuka jalan bagi penggunaan tenaga uap, baik di darat maupun di laut. Sebelum kapal uap, kapal layar yang digerakkan oleh angin adalah metode utama untuk transportasi laut. Kapal laut sangat bergantung pada kondisi angin dan cuaca, yang menyebabkan perjalanan laut seringkali lama dan tidak dapat diprediksi. Perubahan besar terjadi dengan datangnya mesin uap, yang memberikan kontrol lebih besar terhadap kecepatan dan waktu perjalanan. Salah satu kapal uap pertama yang berhasil adalah Claremont, yang dirancang oleh Robert Fulton pada tahun 1807. Claremont melakukan perjalanan komersial pertamanya di Sungai Hudson, Amerika Serikat, dan mampu berlayar melawan arus tanpa bantuan angin. Ini menunjukkan potensi besar kapal uap dalam mengatasi keterbatasan kapal layar tradisional. Kapal ini dilengkapi dengan mesin uap yang digerakkan oleh roda dayung di kedua sisinya. Mesin uap memutar roda ini, yang kemudian mendorong kapal untuk maju. Claremont mampu berlayar dengan kecepatan rata-rata 5 mil per jam, kecepatan yang dianggap cukup cepat pada saat itu. Setelah sukses di perairan sungai, teknologi kapal uap mulai diterapkan pada kapal laut yang lebih besar, yang dikenal sebagai kapal samudera. Kapal-kapal ini digunakan untuk perjalanan antarbenua, terutama antara Eropa dan Amerika Utara. Salah satu kapal uap samudera paling terkenal adalah SS Great Western, dan SS Great Britain yang dirancang oleh insinyur Inggris terkenal, Isam Brad King, Dom Brunel. Dengan berkembangnya teknologi, kapal-kapal uap mulai dibuat dari baja dan besi, menggantikan kayu yang sebelumnya digunakan. Hal ini membuat kapal menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan mampu membawa beban yang lebih berat. Kapal-kapal dagang dan kapal perang uap berbahan besi menjadi standar baru di akhir abad ke-19. HMS Warrior adalah kapal perang pertama yang seluruhnya terbuat dari besi dan menggunakan tenaga uap sebagai penggerak utama, meskipun masih dilengkapi dengan layar sebagai cadangan. Kapal ini merupakan bagian dari peralihan menuju kapal perang modern yang berlapis baja dan menggunakan meriam dengan daya tembak yang lebih besar. Pada akhir abad ke-19, kapal uap telah berkembang pesat. Beberapa kapal besar dan terkenal seperti Air Amis Titanic adalah hasil dari kemajuan teknologi uap dan baja. Kapal uap tidak hanya digunakan untuk perdagangan dan militer, tetapi juga untuk transportasi mewah seperti yang terlihat dalam kapal-kapal transatlantik yang terkenal pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, teknologi kapal sudah sangat maju dengan mesin uap menjadi pendorong utama. Namun, beberapa inovasi penting muncul selama periode ini yang memperkuat dominasi kapal di lautan. Salah satu perubahan terbesar di awal abad ke-20 adalah pengenalan mesin diesel dan turbin uap sebagai penggerak utama kapal. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin uap, terutama untuk perjalanan jarak jauh dan lebih mudah dirawat. Kapal yang menggunakan mesin diesel menjadi lebih populer pada pertengahan abad ke-20, menggantikan mesin uap. Mesin diesel lebih hemat bahan bakar dan memungkinkan kapal menempuh jarak yang lebih jauh dengan lebih efisien. Turbin uap menghasilkan tenaga lebih besar dengan lebih sedikit ruang yang dibutuhkan dibandingkan mesin uap tradisional. Kapal-kapal perang besar dan kapal penumpang seperti era Mace Titanic menggunakan turbin uap untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Kapal penumpang liner Pada awal abad ke-20, kapal penumpang besar seperti era Mace Titanic pada 1912 dan era Mace Queen Mary pada 1936 menjadi simbol kemewahan dan inovasi maritim. Mereka dibangun untuk mengangkut ribuan penumpang dengan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun era Mace Titanic tenggelam dalam pelayaran pertamanya, hal itu mendorong perubahan dalam keselamatan kapal laut termasuk penerapan International Convention for the Safety of Life at Sea atau yang kita sebut sebagai SOLAR pada 1914. Era Mace Queen Mary diluncurkan pada tahun 1936. Queen Mary adalah kapal penumpang transatlantik yang menjadi simbol kapal besar dan cepat. Ia berperan penting selama Perang Dunia II sebagai kapal angkut pasukan. Setelah Perang Dunia II, ekonomi global berkembang besar dan kebutuhan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar semakin meningkat. Hal ini mendorong pengembangan kapal kargo besar, tanker minyak, dan kapal kontenar. Pengembangan kapal kontenar pada pertengahan abad ke-20 merevolusi perdagangan global. Kapal kontenar adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut peti kemas standar, memungkinkan pengangkutan barang menjadi lebih cepat, efisien, dan aman. MV Deal X pada 1956. Kapal ini dirancang sebagai kapal kontenar pertama pada pelayaran perdaganya pada tahun 1956. IDL X mengangkut 58 kontenar, menandai awal dari era kapal kontenar. Super Tanker dan Kapal LNG Kapal tanker minyak dan kapal LNG, liquid-fired natural gas, juga berkembang dengan pesat. Super Tanker direncang untuk mengangkut jutaan barrel minyak dari satu tempat ke tempat lain. Tanker seperti Knuckle Navis, juga dikenal sebagai Sea-West Giant, adalah salah satu kapal terbesar yang pernah dibuat dengan panjang 458 meter. Kapal ini mampu membawa lebih dari 4 juta barrel minyak. Kapal LNG yang mengangkut gas alam cair menjadi sangat penting dalam perdagangan energi global. Kapal ini memiliki tagi khusus yang dirancang untuk menyimpan gas alam pada suhu yang sangat rendah. Kapal Militer Modern Kapal Militer terus berkembang, dengan kapal induk, kapal selam nuklir, dan kapal tempur modern menjadi komponen utama angkatan laut dunia. Kapal induk seperti USS Nimitz dan USS General Air Force merupakan pusat kekuatan militer laut modern. Kapal-kapal ini memiliki landasan pacu untuk meluncurkan pesawat tempur, drone, dan helikopter. Mereka biasanya dilengkapi dengan teknologi nuklir yang memungkinkan mereka beroperasi selama bertahun-tahun tanpa harus mengisi ulang bahan bakar. Kapal Selam Nuklir Kapal selam nuklir menjadi tulang punggung strategi pertahanan banyak negara. Kapal ini mampu beroperasi di bawah air selama berbulan-bulan, membawa rudal balistik yang sangat mematikan. Kelas Ohio 1981 Kapal selam ini digunakan oleh angkatan laut AS dan mampu membawa hingga 24 rudal balistik antarbenua. Inovasi kapal ramah lingkungan dan teknologi terbaru Sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini, perhatian terhadap lingkungan dan efisiensi energi telah mendorong pengembangan kapal yang lebih ramah lingkungan. Kapal Bertenaga Nuklir Kapal sipil dan militer menggunakan tenaga nuklir untuk penggerak. Kapal bertenaga nuklir memiliki keunggulan dalam daya tahan operasional dan tidak perlu mengisi bahan bakar untuk jangka waktu yang lama. Kapal Pemecah Es Nuklir Kapal-kapal seperti Arktika di Rusia yang diluncurkan pada tahun 1975 menggunakan tenaga nuklir untuk memecah es tebal di Arktik memungkinkan navigasi di wilayah yang sulit diakses. Kapal listrik dan hybrid Teknologi kapal hybrid dan listrik mulai dikembangkan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari sektor maritim. Kapal Ropex Seperti MS Color Hybrid menggunakan kombinasi mesin diesel dan baterai listrik untuk mengurangi dampak lingkungan. Kapal Otonom atau Kapal Tanpa Awak mulai dikembangkan dengan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Salah satu proyek inovatif adalah Yara Birkeland Kapal kontainer otonom dan listrik pertama di dunia yang diharapkan akan beroperasi tanpa awak. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!